Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini kita akan membahas tentang masalah gagal bayar pinjol solusinya seperti apa dan langkah terbaiknya seperti apa, apa saja yang harus kita lakukan. Karena kita semua tahu, gagal bayar pinjol itu terkadang tidak semudah yang kita bayangkan sangat sulit, apalagi kita berhadapan dengan orang-orang atau DC pinjol yang ngeselin banget, yang di luar batas atau ya kita bisa sebut aja oknum yang kurang ajar jadi mereka itu tidak punya hati karena mereka bisa menagih-nagih dan mereka tidak akan pernah mau mendengarkan apapun kondisi kita jadi percuma saja kadang kita menjelaskan kondisi kita seperti apa bukannya kita gak bayar itu memang gak mau bayar, enggak, tapi ya kenyataannya memang masih belum ada dananya ya, jadi apa sih langkah paling ampuh dan paling efisien berdasarkan pengalaman pribadi saya ketika berhadapan dengan DC ataupun masalah hutang-hutang yang jujur aja gak tahu harus bagaimana bayarnya, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa agama apapun saya yakin pasti diajarkan bagaimana caranya untuk menenangkan hati dan lain sebagainya karena saya tahu ketika teman-teman galbe pinjol, pasti di bawah pikiran kalian itu ada rasa takut gunda, gelisah, terus kemudian sedih dan panik itu pasti akan menghantui kalian nah, perasaan seperti inilah teman-teman yang akan membuat teman-teman semua itu akan merasakan apa ya sensasi yang luar biasa terdesak gitu ya kayak ngap banget, sesak banget dan itu gak nyaman banget bener gak? nah, apa yang harus kita lakukan dan bisa kita lakukan untuk bisa lepas dari semua itu karena kalau itu dibiarkan teman-teman akan melakukan tindakan-tindakan yang percaya atau tidak mungkin kalian dulunya gak bakal terpikirkan kalian bakal melakukan hal tersebut mengambil keputusan yang gegabah mengambil keputusan yang tanpa pikir panjang ya namanya juga orang dalam kondisi yang panik kondisi yang gak bisa berpikir dengan jernih pasti akan melakukan tindakan-tindakan tersebut siapapun tanpa terkecuali nah, apa yang bisa membentengi kita untuk terhindar dari hal-hal tersebut yang pertama adalah teman-teman harus mendekatkan diri kepada yang Tuhan Maesah coba teman-teman untuk yang muslim langsung aja sholat tobat dulu ya, sholat tobat siapa tahu ada dosa-dosa kita sebelumnya yang membuat terseki kita terhambat minta maaf dulu deh terus kemudian berusaha untuk mensyukuri apa yang sudah kita punya ya, punya fisik lengkap masih bisa jalan masih bisa lari lancar disyukuri semuanya dulu itu yang poin yang kedua nah, yang ketiga baru kalian bisa berkelukesah sama Tuhan yang mengkuasa sama Allah SWT minta pertolongan minta dimudahkan rezekinya minta dilancarkan rezekinya minta bisa dikuatkan untuk menghadapi semua ini udah gak ada cara lain ya yang keempat menjalankan perbanyak ibadah-ibadah sunnah kalau sebelumnya kalian sholat fardu biasa tambahkanlah sholat sunnah sholat sebelum subuh itu jangan sampai telat terus kemudian tambahkan kayak baca-baca kayak ayat-ayat untuk penenang hati penenang jiwa terus kemudian pelancar rezeki kayak al-wakiah terus kemudian sholawat jibril ya dilakukan setelah selesai sholat ya minimal sehari satu seribu seribu atau mungkin empat ratus dulu deh sehabis isak itu gak masalah ya intinya adalah sholawat dulu perbanyak ibadah dekatkan hati kalian ubah mindset kalian dulu itu akan jauh lebih mempermudah kalian untuk ke depannya bisa jauh lebih baik lagi karena jujur tidak ada cara apapun kalian denger motivasi dari si A, si B, si C teman-teman pasti akan setelah itu satu jam kemudian keesokannya pasti akan gunda lagi gelisah lagi motivasi itu akan jadi hilang dan hangus begitu aja ya nah makanya saya bilang yang bisa menolong kalian dan mengubah kalian itu adalah diri teman-teman sendiri ketika teman-teman mulai rajin beribadah mulai rajin istiqomah lebih istiqomah lagi lebih sering berdoa insya Allah semuanya akan jauh 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 lebih enak percaya atau tidak itu beneran terjadi ya yakinlah pada sang pencipta kita yakinlah pada Tuhan yang maha kuasa karena sesungguhnya darinya lah pertolongan itu ada teman-teman ya jadi gak usah khawatir masalah pinjolnya galak bang ininya galak bunganya gede pasrahkan aja dulu sama Allah SWT ya syukur-syukur utang kalian tiba-tiba lunas ya kayak semacam beberapa kejadian beberapa hari yang lalu aku lakunya tiba-tiba lunas karena hutang sudah 1 tahun 2 tahun gitu ya tiba-tiba selik ujknya bersih lagi hutang aku lakunya lunas ya kan itu alhamdulillah banget gitu loh teman-teman ya itu memang kemungkinannya kecil tapi namanya keajaiban itu pasti ada siapa tau kalian dapat proyekan baru dapat kerja sampingan baru dapat pekerjaan yang lebih bagus dagangan kalian laris usaha kalian lancar ya kita tidak pernah tau intinya adalah kita berserah diri mulai ikhlas mulai pasrah dengan resikonya tapi yang paling penting adalah kembali kepada sang pencipta sang kalik ya meminta mohon terus memohon maaf dan meminta kemudahan resek-resekannya itu akan jauh-jauh lebih baik dibandingkan mindset kalian diubah wah utang pinjol mah gak usah dibayar wah ngapain bayar pinjol buang-buang duit aja nah itu menurut saya kurang tepat lebih baik kita kembalikan aja kepada sang maha pencipta ya mohon maaf jika ada salah-salah kata terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati